Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh materi pelajaran matematika adalah bangun ruang sisi datar submaterinya prisma dan limas untuk kelas 8 semester genap tujuan pembelajaran menentukan luas prisma 2 menentukan luas limas bangun ruang sisi datar adalah bangun 3 dimensi yang di setiap rusuknya berbentuk garis dan tidak melengkung memiliki luas permukaan dan volume atau isi bangun yang kita bahas adalah prisma dan limas prisma adalah bangun ruang yang memiliki alas dan tutup dengan bentuk dan ukuran yang sama dan sebangun limas adalah bangun ruang yang hanya memiliki alas dan rusuk tegas berkumpul di puncak contoh soal 1 sebuah prisma segitiga yang sisi alasnya berukuran 8 cm 15 cm 17 cm mempunyai luas permukaan 1080 cm 1080 cm per segi tinggi prisma tersebut adalah pembahasan diketahui sisi segitiga 8 15 17 mempunyai luas permukaan 1080 cm per segi 8 15 17 adalah triple pitagoras maka alas dan tinggi segitiga adalah 8 cm dan 15 cm luas permukaan prisma rumusnya sama dengan 2 dikali luas alas kali keliling alas dikali tinggi TP 1080 sama dengan 2 dikali setengah kali 8 dikali 15 ditambah 8 ditambah 15 ditambah 17 kali TP 1080 sama dengan 120 ditambah 40T 1080 dikurang 120 sama dengan 40T 960 sama dengan 40T T sama dengan 960 per 40 T sama dengan 24 cm 2 sebuah limas persegi mempunyai keliling alas 64 cm jika tinggi limas 15 cm maka luas permukaan limas tersebut pembahasan diketahui keliling alas sama dengan 64 cm jika tinggi limas sama dengan 15 cm panjang sisi alas sama dengan 64 cm dibagi 4 sama dengan 16 cm tinggi bidang segitiga TP ditentukan dengan Pitagoras TP kuadrat sama dengan TO kuadrat ditambah OP kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 225 ditambah 64 sama dengan 289 TP sama dengan akar dari 289 sama dengan 17 cm luas permukaan luas permukaan limas sama dengan luas alas dikali 4 dikali luas segitiga sama dengan sisi kali sisi ditambah 4 kali setengah A dikali T sama dengan 16 16 x 16 ditambah 4 C kali setengah 4 kali setengah kali 16 kali 17 sama dengan 256 ditambah 544 sama dengan 800 cm persegi tugas 1 luas alas sebuah kubus adalah 45 cm persegi luas permukaan kubus tersebut adalah nomor 2 panjang rusuk sebuah kubus adalah 15 cm luas permukaan kubus tersebut adalah selamat pengerjakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh